Tuhan terima kasih kami dapat kesempatan pada sore hari ini, pada malam hari ini untuk memuji-Mu, untuk beribadah. Dan Tuhan kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami selama ini. Dan Tuhan pada sore hari ini kami merendahkan hati kami, kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Bukalah hati kami Bapak, dan berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. In Jesus' name we pray, Amen. Amen, Amen. Wow, I'm so happy to be here again. Senang banget bisa ada disini lagi, di GSJS Youth. Wow, di gereja yang luar biasa ini. Dengan pendeta yang luar biasa. Dengan praise and worship team, musicians yang luar biasa. Everyone is great, and saya yakin juga jemaatnya, anak-anak youthnya juga diberkati. Amen. Jadi hari ini saya mau sharing sesuatu. Tentang apa yang God put in my heart. Share with everyone. Hari ini saya mau berbicara, mau sharing tentang overthinking. Yes, overthinking. Karena biasanya sebagai anak muda, anak muda in general itu pasti ada aja saatnya dia overthinking. Overthinkingnya tentang apa, tentang apapun. Anything it is. Kadang tentang keluarga, kadang tentang masa depan kita. Kadang tentang hubungan kita, our relationship. And then, lots of people ini overthinking. Kita tuh jadi mikir, apakah overthinking itu sebuah kelemahan? Is it a weakness? Atau memang itu sesuatu yang wajar? Is it normal to overthink? Soalnya kan kita mempersiapkan segala sesuatu. Jadi kira-kira overthinking itu normal atau enggak sih? Atau overthinking itu mungkin kehendak Tuhan juga ya? So we prepare. Tapi masa sih? Memang benar kita harus mempersiapkan segala sesuatu. Apapun itu, we must be ready and we must be prepared. Itu memang betul. Tetapi justru overthinking membuat kita cenderung tidak mengatur segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Sehingga akhirnya saya berada pada kesimpulan selanjutnya. Jangan-jangan overthinking ini adalah strategi iblis. Untuk itu mari kita baca firman Tuhan berikut ini. Dari Roma 12 ayat 1 sampai 3. Roma 12 ayat 1 sampai yang ketiga. Yang pertama, Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, I believe this needs no explanation. Going to the church is great. Ke gereja, beribadah. Datang ke ibadah youth. Datang ke ibadah hari minggu. It's a good thing. Berdoa. It's a good thing. Tapi, ibadah kita yang sejati adalah setelah kita dari gereja. Pas kita ketemu keluarga kita. Apakah kita tetap kasar? Apakah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dari dulu? Is it still there until now? Setelah kita berkumpul di gereja. Keluar dari gereja dengan pengetahuan firman Tuhan yang sudah kita dapatkan. What's next? We want to change our lives. Apakah kita mau berubah? Setelah kita ke gereja, mustinya kita harus sadar bahwa, Oh iya ya, saya kan anak Tuhan Yesus. Saya mustahil tidak seperti ini. Saya mustahil lebih sabar. Dan Alkitab mengingatkan kita bahwa persembahan yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan selanjutnya, ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi jelas dikatakan di ayat ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kenapa kita harus mempersembahkan hidup kita? Karena memang kita hidup di dunia ini. Tapi kita tidak berasal dari dunia ini. Kita harus paham bahwa kita adalah orang-orang surgawi. Kenapa surgawi? Karena Jesus mati di kursus untuk kita. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib. Dan setiap tetes darahnya harus sangat berharga bagi kita semua. Dan kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Sehingga jelas kita semua di sini. Orang-orang surgawi yang Tuhan tempatkan di bumi ini untuk menjadi terang. Untuk menjadi saksi Tuhan. Dan di ayat yang kedua ini dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Change. Berubahlah. Yang tadinya kita ngaco. Kita sama-sama ngaco. Kita sama-sama gampang kesel, gampang emosi. Sama-sama kita overthinking. Boleh kita dulunya sama-sama orang yang gak punya iman, tertekan, gampang emosi. Tetapi Alkitab kan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan yang mana yang kehendak Allah. Which means apa yang baik. Dan apa yang berkenan kepada Allah. Jadi artinya kita harus lebih peka dengan hal-hal rohani. Sehingga ketika kita overthinking itu seperti ada voice. Suara Tuhan bahwa, this is not how a Christian should live. Like misalnya, I understand how hard it may be mungkin untuk menjadi anak muda. Karena banyak yang bilang tuh, you only live once, YOLO. Kita hidup cuma sekali. Jadi kita sebagai anak muda tuh harus have fun gitu misalnya. Pasti nih misalnya kita lagi bete di rumah. Kita lagi overthinking, lagi stress gitu ya. Lagi banyak pikiran malem-malem. Pasti kadang tuh ada aja gitu suara. Suara dari setan yang ngomong, udah kamu pergi ke nightclub aja. Udah kamu ngapain sih ke gereja buang-buang waktu. Ngapain sih kamu baik sama orang terus. Kamu kenapa sih gak kabur dari rumah. Kamu kenapa sih gak bunuh diri. Tapi these are the voices we have to fight. And betul anak-anak muda di dunia wajar overthinking. Tetapi we must remember. Kita harus ingat identitas kita. We must remember our identity. Kita kan bukan anak muda duniawi. Dan ayat yang ketiga. Dikatakan, Dan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Sehingga kamu menguasai diri. Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. It says in this verse, Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi there's your answer. Jangan kita overthinking. Because dalam hidup kita tuh cuma ada dua hal. Ada hal yang kita tahu. Dan ada hal-hal yang kita tidak tahu. Ada hal-hal yang kita mengerti. Dan ada hal-hal yang kita tidak mengerti. Sama kayak misalnya kita di sekolah dulu. Waktu kita masih di sekolah, masih SD. Kan ada hal-hal yang kita mengerti. Ada yang guru sudah jelasin. Dan kita mengerti. Tetapi ada hal-hal problem yang kita, we don't know how to solve. Kita gak tahu. Kita gak tahu rumusnya. Ada hal-hal that we understand. And things we do not understand. Tapi that's fine. Sama seperti kita di sekolah kan kalau kita tidak tahu harus jawab apa. Kita kan pasti tanya sama gurunya kan. Pak guru, ibu guru, ini gimana ya caranya? Saya masih belum paham. And sama juga dengan hidup kita sekarang ini. Ada hal-hal yang we understand. Tapi kadang tuh ada hal-hal yang out of our control. Ada hal-hal yang membuat kita bingung. Kadang kita udah baik sama orang. Kita baik sama sahabat kita. Orang yang paling kita sayang. Tiba-tiba nusuk kita dari belakang. Tiba-tiba gosipin kita. Ngomong yang jelek tentang kita. Jadi again, let me repeat. Ada dua hal. Hal-hal yang kita mengerti dan tidak mengerti. And di kitab ulangan 29 ayat 29. Dikatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan. Ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Artinya apa? Artinya hal-hal yang kita tidak mengerti. Hal-hal yang kita gak sanggup. Atau kita merasa kita tidak bisa. Udah. We give it to God. Surrender. We let go and we let God. And surrender itu bukan berarti menyerah ya. Surrender itu bukan berarti. Ah yaudahlah. What will be, will be. Tetapi surrender itu when we already do our best. Kita udah melakukan yang terbaik. And we still don't know what to do. Kita serahin kepada Tuhan. Amen. Jadi hal-hal yang kita mengerti, yang kita bisa. What we can do itu kita jalanin. Karena jangan sampai hal-hal yang kita bisa, kita tidak jalanin. Sebagai contoh. Misalnya mencari pasangan teman hidup. Kita gak bisa mau mencari pasangan teman hidup tiba-tiba. Kita serahin langsung kepada Tuhan. Sometimes memang we have to try and find. Kadang tuh kita harus melakukan yang terbaik juga. And by the way, banyak banget yang regarding the youth. Banyak banget yang nanyain tentang pacaran beda agama. Tentang pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana berpacaran. And then setelah ibadah ini nanti bakal ada talk show. Jadi kalau saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian lagi gak sibuk. Mungkin setelah ibadah ini, we can see the talk show. ada Pastor Michael Gunawan, ada C.C. Lin, ada diri saya sendiri, Graven Sumoindong. Dan ada Salma Fina juga. So, please stay back kalau lagi gak sibuk. Jadi, like what I said. Ya gitu, kita cari pasangan, gak bisa kita suruh Tuhan yang cari dong. Emang Tuhan someone yang kita suruh-suruh. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Kadang tuh we have to, kita juga harus ada niat. Nah, setelah itu, kita misalnya kita, kita udah, kita telah mencari. Terus we don't know if he or she is the right one. Kita masih bingung. Baru we ask God. Baru we surrender ourselves to God. Jadi, jelas firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak overthinking. It says in the Bible, Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri. Which means, kamu tuh santai, kamu tuh tenang, kamu jalani apa yang harus kamu jalani dulu. And it says in the Bible, Menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya, kita jalani aja dengan iman. Dengan yang kita bisa, yang kita ngerti, dan yang kita sanggup jalanin. Sambil kita meminta kekuatan dari Tuhan. Sisanya yang kita gak ngerti, kita serahin pada Tuhan. Jadi, we do our best and we let God do the rest. Pokoknya tugas kita tetap beriman, bersuka cita, berdoa, dan tetap baik aja sama semua orang. And then selanjutnya, Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi, this means, sesuatu yang berlebihan itu selalu tidak baik. Makan itu sesuatu yang bagus gak? Bagus untuk tubuh kita, memang kita harus makan. Tapi kalau overeating, kalau kita makan kebanyakan, It's not going to be good for our health. Too much of something is a bad thing. Olahraga juga sama. Olahraga itu bagus gak? Olahraga bagus, kita makin sehat, jantung kita bisa normal. Tetapi overtraining bukan hal yang baik. Jadi jelas sesuatu yang over itu tidak bagus. Apalagi overthinking. Thinking is good. Planning is good. Tetapi overthinking is not from God. And it's not God's will. And it says in the Bible, Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi yang kita gak ngerti, kita serahin sama Tuhan and we pray. 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan begini, Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. We must know that God is our father. Dan Bapak kita adalah yang bertanggung jawab untuk kita. Jadi kita jangan overthink, Tuhan yang tanggung jawab kok. Tuhan yang menjamin kok masa depan kita. Tuhan yang menjamin kok hidup kita. Kadang-kadang waktu kita masih kecil, Kalau misalnya kita lagi ada masalah di sekolah, Dulu tuh ada, kita suka ngomong kayak gini, Nanti I bilangin papi I, Atau nanti aku bilangin papi aku ya. Kenapa? Karena we know that, kita tuh dapet guarantee dari ayah kita, Bahwa kita bakal aman. Sama aja kayak misalnya, Kita dulu sekolah. Kita pernah gak, Pas masih SD, kita harus pusingin tentang biaya sekolah. Aduh biaya sekolah, saya gimana ya? Kita gak harus pusingin, why? Soalnya kita ada guarantee. Dari orang tua kita, dari keluarga kita. We already have a guarantee. Dan begitu pun juga dengan hidup kita. The Bible says, Kalau satu helai rambutmu yang jatuh saja, Tuhan tahu. We must know that the Lord is always near. God is in control. Kadang kita kesel, Karena jahatnya dunia ini. Betapa jahatnya manusia-manusia, Dalam hidup kita. Tapi we must know that God is in control. Amen? Di ayat yang ketujuh, Dikatakan, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita gak overthinking, Ayat tujuhnya berlaku untuk hidup kita. Akan ada damai sejahtera. And everyone butuh damai sejahtera. Kalau kita lagi kesel, Kita lagi mau meledak, Kita lagi pikirannya kemana-kemana. Yang kita butuhkan tuh hanya, Damai sejahtera. We want peace in our hearts. Jadi kalau kita gak damai, Kalau kita gak merasakan damai di hati kita, Bukan karena Tuhan gak bela kita, Tuhan pasti bela. Tetapi karena kita terlalu overthinking. Di ayat yang kedelapan, Dikatakan, Jadi akhirnya saudara-saudara, Semua yang benar, Semua yang mulia, Semua yang adil, Semua yang suci, Semua yang manis, Semua yang sedap didengar, Semua yang disebut kebajikan, Dan patut dipuji, Pikirkanlah semuanya itu. Artinya teman-teman semua, Yang harus ada di pikiran kita, Itu hal-hal yang baik. Hal-hal yang mulia, Hal-hal yang benar, Hal-hal yang positif, Hal-hal yang membangun. Kalau kita pikirin, Kalau kita pause for a minute, Dan kita tanya sama diri kita sendiri, Overthinking itu benar atau gak sih? Kalau tidak, Buang itu dari pikiran kita. 2 Korintus 8 ayat 21, Mengatakan, Karena kami memikirkan yang baik, Bukan hanya di hadapan Tuhan, Tetapi juga di hadapan manusia. Jadi kita jangan overthink, Kita jangan stress. Masmur 31 ayat yang ke-23, Dikatakan demikian, Aku menyangka dalam kebingunganku, Aku telah terbuang dari hadapan matamu, Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan, Suara permohonanku, Ketika aku berteriak kepada mu minta tolong. Jadi orang overthinking itu senang berperaduga, Aku sih sangka hidup aku berat ya, Aku sih sangka orang tua aku udah gak mencintai aku, Aku sih sangka aku gak ada masa depan, Aku sih sangka aku gak bakal bisa percaya lagi sama siapapun, Dan lain-lain. Tapi sebenarnya gak perlu, Aku boleh pernah gagal, Aku boleh pernah sakit hati, Aku boleh pernah dikecewakan, Tapi aku akan bangkit bersama Tuhan. Amen? Kita jangan pernah overthinking, Sehingga akhirnya berpikir, Aku telah terbuang dari hadapan matamu, Atau hadapan Tuhan. Ini tuh manipulasi setan. Prasangka yang seperti ini, Itu yang membuat iblis senang. The devil is happy, If we question God. Padahal Tuhan bilang, Yohanes 10 ayat 28, Dikatakan, We are secure in his hands, And we are guaranteed, He guaranteed our victory. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku, Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi kalau kita gak overthinking, Kita pasti bisa menyadari, Bahwa Tuhan itu dekat kok sama kita, Tuhan bukan orang jauh, Kita di dunia, Tuhan di sorga. But he's always there for us, And always near us. Tuhan itu selalu mendengar, Dan bukan hanya mendengar, Tetapi Tuhan selalu merespon kita. Kesimpulannya, Aku tidak terbuang dari mata Tuhan. Makanya I have to, Mengingatkan kalian bahwa, Overthinking itu bukan kehendak Tuhan. Overthinking itu merugikan, Dan overthinking tidak membawa hal-hal yang positif. It says kok in Masmur 18 ayat 35, God guaranteed our victory. Jadi Tuhan sendiri yang menjamin, Our victory, Kemenangan kita. Misalnya kita lagi lomba, Kita mau lomba, Terus ada yang ngomong sama kita, Eh pokoknya nanti kamu nilainya aman, Kamu juara satu. Kita jadinya aman gak rasa, Jadi aman gak? Ya we feel safe. Soalnya seorang juri yang mesti menilai kita, Itu udah guarantee, Kita bakal menang. Nah ini if God already guarantees our victory, Tuhan sendiri, That guarantee our victory, Kemenangan kita. The king of all kings, Is the one who guarantees our victory. Jadi pada dasarnya, Rencana Tuhan, God's plan in our life, Itu yang pertama, Supaya kita diselamatkan. For us to be safe. And kita bukan diselamatkan, Karena ibadah kita, Karena betapa seringnya kita ke gereja, Betapa seringnya kita ke ibadah youth. Bukan kita juga tidak diselamatkan, Karena kita selalu baik sama orang, Tidak dinilai dari perbuatan baik kita, Tetapi kita diselamatkan karena anugerah. Dan setelah kita diselamatkan, Dosa kita diampuni, Kita diberkati. Which leads us to the second point. Pada dasarnya rencana Tuhan, Yang pertama kita diselamatkan, Yang kedua kita diberkati. Yohana 10 ayat 10 mengatakan, Aku datang dengan maksud, Supaya domba-domba itu mempunyai hidup, Dan mempunyai, Nya berlimpah-limpah. And berkat itu gak selalu materi kok. Berkat itu gak selamanya, Rumah yang besar, Pekerjaan yang menghasilkan blessing, Atau berkat itu gak selamanya materi. Tetapi berkat bisa juga dengan damai sejahtera, Dengan kekuatan, Untuk menghidupi, Hidup yang keras ini. Berkat bisa juga hikmat, Bisa juga karunia, Dan bisa juga talenta. Our God given talents. Itu semua bagian dari berkat Tuhan. And yang ketiga, Kita disertai. Rencana Tuhan, Supaya kita disertai. Rencana Tuhan adalah, Kita disertai. Kenapa kita disertai? Karena Tuhan tahu, Kita suka jatuh. Terlalu sering kita udah, Jauh dari Tuhan. Kita udah jatuh dalam dosa. Terlalu sering. Tuhan juga tahu, Kita gampang terpengaruh. Kita gampang kecewa. Jadi Tuhan sertai kita. Remember that He is the Alpha, And the Omega. Bukan hanya itu, Tapi God is also with us. Di tengah-tengah. Tuhan juga menyertai kita. Dan yang keempat, Rencana Tuhan adalah, Supaya kita menjadi berkat. Jadi gak cuma kita diberkati, Tapi kita bisa menjadi berkat. Menjadi berkat kepada siapa? To everyone around us. Untuk lingkungan kerja kita, Untuk teman-teman sekolah kita, Untuk keluarga kita, Untuk teman-teman terdekat kita. Or just random people that we meet. Bisa kok kita menjadi berkat, Ke orang-orang yang kita belum kenal. Yang kita, Yang kita lihat tapi gak kenal. Bisa kok kita menjadi berkat. And then yang kelima, Pada dasarnya rencana Tuhan. Yang pertama kita diselamatkan. Yang kedua kita diberkati. Yang ketiga kita disertai. Yang keempat kita menjadi berkat. Dan yang kelima, Kita memiliki masa depan yang cemerlang. Jadi buat yang suka overthinking, Tentang masa depan. Remember, Masmur 126 ayat 5-6 mengatakan, Orang-orang yang menabur dengan air mata, Akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi perjuangan apapun, Yang sedang kita jalani. How hard it may be. Mungkin kita gagal, Atau mungkin kita, Diumungin banyak orang. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita, Gak nyaman. Kita harus maju terus. Karena itu mempersiapkan kita, Untuk masa depan kita yang cemerlang. Dan Yeremia 29 ayat 11-14 mengatakan, Sebab aku ini mengetahui, Rancangan-rancangan apa yang ada padaku, Mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, Yaitu rancangan damai sejahtera, Dan bukan rancangan kecelakaan, Untuk memberikan kepadamu, Hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau rekan-rekan sekalian sedang merasa susah, Untuk menjalani sesuatu, Percayalah bahwa ada tangan Tuhan, Yang sedang menyiapkan kita. Ada tangan Tuhan, Yang sedang menyiapkan hal-hal yang luar biasa untuk kita. Tuhan memegang penuh hidup kita, Asalkan kita mau let God be God. Dengan overthinking kita tidak menjadikan Tuhan-Tuhan kita, Tetapi pikiran kita yang menjadi Tuhan kita. Dan itu strategi iblis, Sehingga kita tuh gak peka dengan apa yang roh kudus ingin, Sampaikan dalam hidup kita, Dalam hati kita. Jadi karena itu, Kita perlu yang pertama, Kita perlu beriman dan mengandalkan Tuhan. Jadi ini kan rencana, Sebelumnya kan rencana Tuhan, For our lives. Tapi kita juga, Jangan tidur-tiduran doang, Jangan males-malesan doang. Kita perlu yang pertama, Beriman dan mengandalkan Tuhan. Kenapa kita butuh beriman dan mengandalkan Tuhan? Because we're not in heaven. Kita belum ada di sorga. Tantangan masih ada kok. Masalah juga, Masih banyak. Kalau kita lihat, Kanan-kiri sekarang, Belum malekat semua. And pengkhianat masih banyak. And masih banyak godaan-godaan. Especially di masa remaja. But we must remember, That pergaulan yang buruk itu, Menghancurkan perbuatan yang baik. And untuk itu, Kita harus beriman dan mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, Kita perlu rendah hati dan berjuang. Kita gak boleh sombong. Because we can't do it alone. Without God, We are nothing. Kita harus rendah hati. And kita harus berjuang. Kita harus mau terima nasehat. Jangan orang tua nasehatin kita. Kita gak denger. Kita gak denger orang yang lebih experience. Tetapi siapa yang mendengarkan teguran, Memperoleh akal budi. Amin? Orang kalau sombong itu, Kalau denger nasehat, Ngamuk. Percuma lah saya ikut. Tuhan, Mending saya ikut teman-teman saya ke nightclub. Lebih bebas. Tuhan aja dilawan. Apalagi sama-sama manusia. Dan yang ketiga, Kita perlu berkarakter Kristus. Walaupun kita beriman, Walaupun kita percaya Tuhan, Walaupun kita ke gereja, Rajin ke gereja, Tetapi kalau karakter kita tetap karakter duniawi, Gampang tersinggung, Gampang ngambek, Masih arogan, Kepala batu, Kita gak akan maju-maju. Kita gak akan kemana-mana. Karena hidup itu memang keras. Tapi karena itu kita harus berkarakter Kristus. Apa sih berkarakter Kristus itu? Karakter yang mengampuni misalnya. Karakter yang tidak cepat menyerah. Karakter yang selalu mau menjadi berkat. Dimanapun dan kapanpun. Jadi hidup ini tuh gak selalu, Tentang apa yang saya dapatkan. Banyak orang zaman sekarang tuh, Kira cuman cuan doang. Only money. Apa keuntungannya bagi saya. Tetapi kadang-kadang hidup itu tentang apa yang saya bisa bagikan. How can I become a blessing? Bagaimana saya bisa menjadi berkat. Itulah hidup yang bermanfaat. Itulah yang disebut karakter Kristus. Dan orang gagal kadang tuh bukan karena bodoh. Jadi kita kalau gagal, Jangan kita malah bilang, Aduh iya sih gue emang bodoh. Gue emang goblok. Enggak, tapi orang gagal tuh bukan karena bodoh. Dan bukan karena sial. Tapi kadang tuh karena karakternya bermasalah. Dan yang keempat, Kita perlu rajin dan setia. Kita jangan males. Jangan mau tidur-tiduran terus sambil scrolling-scrolling. Kita jangan males. Kita manfaatkan waktu dengan baik. Tiap hari we have to, Let's make this suatu rutin Untuk kita semua disini. Tiap hari kita tanya sama diri kita sendiri. Apa hal bermanfaat yang udah saya buat? Hal bermanfaat bagi Tuhan, Bagi keluarga, Bagi orang lain, Orang kantor. Dan bermanfaat bagi masalah depan saya. What can I do today? That the future in me will thank me For. Itu pertanyaan simple. An easy question yang bisa menunjukkan kita rajin atau males. Dan orang males gak akan mencapai kesuksesan. Tapi orang sebodoh apapun. Tapi kalau dia rajin, Kalau dia setia, Pasti ada aja berkat Tuhan dalam hidupnya. Karena itu ayo kita semua, Let's, Kita rajin dan setia. Ada pun yang seringkali menjadi strategi iblis Untuk merusak rencana Tuhan dalam hidup kita adalah Dengan overthinking. Nah, And like what I said before, Overthinking itu Biasanya sangat, Apa ya, Sangat common. Di Our generation, Di youth generation itu sangat Common. Banyak yang overthinking tentang Masa depan mereka, Tentang keluarga, Dan yang paling sering, Biasanya kalau youth, Itu tentang Pasangan. Dan biasanya tuh, Kalau overthinking itu, Biasanya ya, Itu pada malam hari. Biasanya tuh datangnya tuh di atas jam 10 malam. Biasanya. Ketika kita udah capek, Ya kan? Kita udah finish dengan our day, Dengan aktivitas kita udah selesai. Malam-malam, Kita lagi mau tidur. Eh, Tapi kok gue kesepian ya? Enak juga ya dipeduliin sama orang. Atau mungkin, Aduh gimana ya masa depan gue, Kok gue liat, Teman-teman gue yang lain udah pada, Mereka pinter, Mereka banyak duit, Mereka sukses. Kok gue kayaknya gini-gini aja ya? Biasanya juga, Overthink tentang pasangan, Biasanya sambil instastory, Malam-malam ya kan? Hashtag no caption. Cuman lagu doang di belakang. Saat ku rasa indah, Semua hilang dan usai bila. Ada beberapa yang ketawa, Berarti udah pernah tuh pasti. Udah pernah tuh pasti. Sambil kita taruh kan di IG story, Hashtag no caption. Terus ada waktunya, Kan di IG bisa tuh, Ada waktunya. Bener kan? Bener kan? Di waktunya. 2310 PM, WIB, Waktu Indonesia bagian overthinking. Nah jadi, Sampai mana tadi? Ada pun, Yang seringkali menjadi strategi iblis Untuk merusak rencana Tuhan Dalam hidup kita Adalah dengan overthinking. Mengapa setan senang Banyak orang overthinking? Karena yang pertama, Orang yang overthinking itu Mudah stress karena terjajah Dengan pikirannya sendiri. Iblis itu senang Kalau kita stress. Padahal Alkitab kan bilang, Orang khawatir tidak akan menambah Sehasta dalam hidupnya. Dan orang yang overthinking itu Cepat bingung. Dia tuh cepat panik. Karena overthinkingnya tuh Membuat dia Overload dengan Pikirannya. Akhirnya hidupnya ribet sendiri. Yang ketiga, Orang overthinking itu Menyusahkan diri sendiri. It's clear. Tuhan tuh mau kita Wants us to be happy. He wants us to live the life Yang sudah Tuhan Design untuk kita. Tuhan gak mau Hidup kita ribet. He died on the cross So we can live And experience Full life in him. Makanya Matthew 11 Ayat 28 Berkata Marilah datang kepada aku Semua yang letih, Lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan Kelegaan bagimu. Makanya waktu Adam Dan Hawa Jatuh ke dalam dosa Tuhan yang cari mereka duluan. Tuhan tahu Mereka sedang bermasalah. Dan Tuhan pasti Sudah siapkan jalan keluarnya. Dan sama dengan kita semua Kadang kita bingung Kalau ada masalah Tapi kalau ada masalah Pasti ada jalan keluarnya kok. Gak ada kok masalah Yang gak ada jalan keluarnya. Jadi Tuhan pasti Punya jawaban. Pasti punya solusi Atas segala Overthinking kita. Kita sebagai manusia Mungkin kita jatuh Pernah jatuh Tetapi rancangan Tuhan Untuk kita Tidak akan pernah gagal Asalkan kita Mau berjalan bersama Tuhan. Dan yang keempat Orang yang overthinking Yang pertama Mudah Stres karena terjajah Dengan pikirannya sendiri. Yang kedua Orang overthinking Cepat bingung. Yang ketiga Orang overthinking Menyusahkan diri sendiri. Dan yang keempat Orang overthinking Cenderung mengambil Keputusan-keputusan Yang tidak bijaksana. Dan the question is Bagaimana mengalahkan Overthinking? Kita harus ingat Bahwa yang pertama Overthinking ini Adalah penjajahan setan Yang harus kita kalahkan Dengan mengingat Janji-janji Tuhan Dan mengingat Identity kita In God We are in God Jangan jadikan Ah Saya emang orangnya Overthinking Saya kan manusia biasa Saya kan emang Scorpio Emang kalau Scorpio itu Kalau malam hari Suka overthinking Kalau Leo itu emang Dia tuh Pikirannya tuh Memang luas Supaya Bisa Di plan Segala sesuatu Jadi kita jangan Menjadikan Overthinking Hal-hal itu Sebagai alasan Atau excuse Untuk overthinking Kita harus ingat Bahwa Jesus was human Dia datang Ke dunia ini And Sama juga Seperti kita Waktu Yesus di Taman Getsemani Jadi sebelum Yesus disalib Itu Yesus sedih He was said It says in the Bible Di Matthew 26 Ayat 36-38 Dikatakan Aku sedih sekali Seperti mau mati rasanya Tunggu disini Dan tetaplah Berjaga-jaga denganku Sama kan Kayak kita Biasanya kita Kalau pusing Aduh gue mau mati aja Aduh gue Mau minum Baigon Sama dengan kita Kadang-kadang kita Kalau Ada masalah Yang numpuk Kita bukan yang Mau menyelesaikan Tapi kita Malah Mending mati aja Tapi again In Matthew 26 Ayat 39-48 Dikatakan Bapak kalau boleh Jauhkanlah Aku dari Penderitaan Yang harus aku Alami ini Tetapi jangan Menurut kemauanku Melainkan Menurut kemauan Bapak Nah jadi kita Bisa lihat Bagaimana Yesus He was said And dikatakan Seperti Mau mati rasanya Tetapi His reaction to that Yesus kan gak Gak malah Overthinking Aduh gimana ya Apa gue gak usah Disalip aja ya Apa yang lain Yesus kan gak Mikir seperti itu Tapi Yesus Kembali ke Bapak yang di surga He prayed And Yesus Tidak lari Dia tidak Membiarkan Ketakutannya Menguasai Pikirannya He knows For sure Untuk apa Dia ada di Muka bumi ini Untuk menembus Dosa kita semua And sebagai His daughter And his son Harusnya kita Menghandle Situasi Seperti Yesus Makanya suka ada Gelang-gelang WWJD What would Jesus do Di situasi Yang tidak Mengenakan Di situasi Yang Berat God pray And Yesus Berdoa And he Surrender To God's will Dia merendahkan Diri To God's will So that And dia Not only that Tapi he also Surrender Jadi kita harus Ingat janji-janji Tuhan Alkitab Berkata Your word Is lined to my feet Waktu sinar Menerangi Waktu janji Tuhan Menguasai hati Dan pikiran kita Otomatis Kegelapan Akan menyingkir Amen Dan yang kedua Kita harus belajar Relax thinking Santai Sambil mengingat Janji-janji Kasih Dan Menyertaan Penyertaan Tuhan yang sempurna Kadang tuh Kita sebagai Anak muda tuh Gak bisa santai Pikirannya Kadang tuh Santai tuh Susah Ada aja Hal-hal yang Membuat pikiran kita tuh Mau marah Mau kesel Bahkan tadi Pas mau Menyiapkan Kotba ini Lagi di bawah Pada siang hari Sore hari Lagi di bawah Lagi mau beli Pretzel Lagi kepengen Pretzel ya kan Terus Ada ibu-ibu Di depan saya Lama banget Pesennya Lama banget 20 menit Itu belum Belum selesai Mau nentuin Pretzel yang mana Masih ditanya promo Promo apa aja bu Terus Abis itu Tanya lagi Bu Ini Promonya Kenapa berlakunya Cuman sampai minggu depan Tanya lagi Loh Kalau dia mau sampai minggu depan Dia buka toko aja sendiri ya kan Jadi rasanya tuh Sebenernya pengen Bu-bu Saya pesen untuk ibu aja Jadi saya yang tentuin Kalau perlu saya yang bayar Gak apa-apa ya ibu Please Nah Tapi disitu saya belajar Oh harus Harus sabar Harus santai Jadi kadang tuh susah Untuk kita Santai While we're still young Nah Tetapi kalau kita sabar Pasti ada hal-hal baik Yang Tuhan sudah siapkan Walaupun Dalam situasi kita sekarang Mungkin We see It's so hard Tapi kalau kita jalanin Kita tetap sabar Tetap setia Pasti ada berkat Tuhan Yang indah yang menanti Dalam kehidupan kita Amen Dan yang ketiga Membuka diri Untuk nasihat Orang-orang yang Mengingatkan kita Untuk berhenti overthinking Jangan justru melawannya Kadang sebagai anak muda Orang tua kita bilang Nah udahlah nak Pikirannya tuh jangan Kemana-mana Apa-apa-apa sih Mama apa sih Gak ngerti Perasaan anak muda My parents never understand me Nah Mari kita belajar Untuk membuka diri Untuk nasihat Yang orang lain berikan Kepada kita Untuk berhenti overthinking Iblis maunya kita Menolak nasihat Tetapi sering banget Kesalahan itu Yang lihat tuh Orang lain Jadi kita harus Belajar untuk Accept Nasihat dari orang-orang Yang benar Mencintai kita Siapalah Menerima nasihat Lakukan nasihat itu Maka transformasi Yang baik akan terjadi Amen Dan yang keempat Kita harus hidup Oleh iman 1 Yohanes 5 ayat 4 Sampai 5 Mengatakan Sebab semua yang lahir Dari Allah Mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan Yang mengalahkan dunia Iman kita Siapakah yang mengalahkan dunia Selain daripada Dia yang percaya Bahwa Yesus adalah Anak Allah Berarti dia yang Pegang segala kuasa Kita tahu The great commission Of Jesus Yesus sebelum Naik ke surga Kan bilang Segala kuasa Telah diberikan Kepadaku Pergi dan jadikan Segala bangsa Pengikutku Jadi artinya Kan dia yang Megang segala kuasa Makanya kita harus Iman Have to trust and have faith Dan yang kelima Yang terakhir Yang terakhir Belajarlah selalu hidup Dengan bersyukur 1 Tawari 16 ayat 3-4 mengatakan Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bawasannya untuk selama-lamanya Kasih setianya Ini yang kadang-kadang Kadang-kadang sulit Kalau everything is fine Semuanya lagi happy-happy aja Pasti gampang untuk kita bersyukur God thank you I am so happy Terima kasih Tuhan Tapi kadang Kalau mulai ada masalah dikit Kita mulai goyah dikit Sangat susah Untuk kita bersyukur So hard to be grateful Tetapi justru Kita harus belajar bersyukur Kalau semua Baik-baik saja Tetapi Kalau When times get tough Ketika kita ada Dalam masa-masa yang sulit Kita juga harus bersyukur Kita belajar bersyukur And kita belajar bahwa Allah akan mengerjakan Segala perkara Dengan kebaikan Amen And waktu itu When I was preparing This service Waktu itu There was Apa Someone special next to me Namanya Salma Fina I asked her Eh Kalau ada orang yang lagi Overthinking Misalnya Your friend What would you tell Him or her And she said this And I won't forget this Fix your mind And you will fix your life Or as it says In Proverbs 23 verse 7 As he thinks within himself So he is Which means You are what you think Jadi kalau kita misalnya Kita nih mau pulang nih Kita udah mau pulang Mau ketemu Our family misalnya Terus ditanya Belajar apa lu dari gereja Belajar apa lu dari ibadah youth Kalau bisa dapet Just one thing From this service Kalau bisa dapet Satu hal aja Please get this Overthinking Bukan dari Tuhan Tetapi strategi iblis Untuk menjauhkan Anak muda dari Tuhan Jangan lupa Klik video yang disini ya Terima kasih Sampai jumpa di Tuhan 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 Sampai jumpa di Tuhan